Nasib seseorang tiada yang bisa memprediksi, salah satunya seperti yang dialami atlet potensial asal Sampang, Sayyid Tahir. Atlet muda ini tercatat sebagai pemain futsal profesional. Tahir awalnya menekuni sepak bola dengan masuk SSB Garuda Hitam Sampang, dari SSB itu dia juga sempat ikut kompetisi internal ASK PSSI Sampang. Dengan kemampuannya yang kian meningkat, Tahir lolos seleksi Maduro United U16 generasi kedua, untuk mengikuti Elite Pro Academy atau EPA Liga 1 U16. Saat bergabung dengan Maduro United U16, Tahir mengaku kian matang, dia bisa mempelajari teknik bermain bola dengan baik dan kemampuannya lebih meningkat. Namun setelah Tahir tidak bersama lagi dengan tim berjuruk Laskar Sampi Kerap Ngode Hitam, dia kembali ke kampung halamannya, tapi sayang, kompetisi internal di Sampang Fakum, sehingga dirinya fokus main futsal. Tapi pilihan itu tidak jadi benar loh dalam karirnya, atlet berusia 17 tahun tersebut bergabung dengan tim futsal penari FC dan KMN FC, hingga sukses tembus menjadi squad bintang timur Surabaya. Bersama dengan bintang timur Surabaya, Tahir mulai berkompetisi di Liga Futsal Profesional Indonesia 2021. Bahkan dia baru mencetak gol debutan dalam ajang tersebut, saat melawan halus FC Jakarta beberapa hari yang lalu. Tidak berhenti di situ, pemain futsal profesional asal Jalan Makmur Sampang itu masih mengimpikan bisa membela timnas Indonesia. Islami Yuda Pratama, Syahid Mujitahidi, GMAV Sport melaporkan.